Udah masak! Udah masak! 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 Sumeo aja mu! Upp! Jangan tau! Jangan tau! Bahanain aku! KAU! Hahaha! Codot! Hai guys! Hai guys! Konnichiwa! 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 hari ini kita mau! Udah masak! Udah masak! Udah masak! Udah shopping! Hari itu apalagi kita kasih hari... Pengen namanya berkesan! Berkesan mencari baik! Mereka merasa banyak! Kedot! Kedot! Sekarang saya tidak mencari baik! Ini mereka tidak mencari baik! Tidak tahu! Tidak tahu? Tidak tahu! Tidak tahu tidak tahu! Tidak tahu! Tidak tahu! Tidak tahu ini, saya tidak mencari baik. dari universitas ini kalau jauh aku sedih juga gak tau sih sebetulnya oke seperti biasa moderator halo jadi sesuai yang temen-temen tau jerong ini terakhir battle bahasa jawa kalah sama orang korea orang korea sekundok hancor dua kali ya dua kali kalah sampai hancor lomba kali ini dimenangkan oleh orang korea yang men wooo ini dimenangkan oleh san sol yeay jago ya sekarang coba langsung arno jadi aku senyato pertanyaan beberapa pertanyaan bcw penonton mohon maaf kalau aku salah pronunciationnya karena aku sendiri juga bukan jawa jawa oke set jadi battle bahasa jawa hari ini akan dipimpin oleh saya jerong versus arno oke bapak satunya pemanasan oke pemanasan cuma bernilai 50 poin karena soalnya oke kalian masuk dulu siapa mulai buat dua dua oke siapa pun yang menang pokoknya jerong mulai duluan oke oke jerong soal pemanasanmu adalah nyanyikan lirik akhir satu baris terakhir dari lagu gundur gundur pacul lu 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 serantang? oh serantang bang? ya itu pake gini lah pokoknya gitu ya pak? ya aku ngempak sekali lagi sekali lagi wakul ini nge-flex lagi gak serius? wakul gelimpang, segane dari serantang 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 kata istrinya siapa lo? serantang serantang kayak salah kok bisa iya anak pembelaan oke, jadi lirik aslinya adalah wakul gelimpang, segane dari serantang serantang gak apa-apa karena 80% bener jadi kita kasih 500 oke oke ting 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 aku ini juga sebenernya bukan orang jawa orang kedampar di Australia disini aduh oke kita coba oke kita coba ya, isola ini terkenal ini buat chef arnold nyanyikan lirik akhir dari lagu suwe ora jamu baris terakhirnya si ting 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 de dinine miru hehehehehehehehe suwe ora jamu gak tau gak tau suwe o rajamu gak tau oke yang bener adalah suwe o rajamu ketemu bisa gawe ke lo oke gue seneng deh oke baru pemanasan 50 kosong ya kita akan masuk ke babak 2 anggil lagi oke babak 2 itu pengetahuan umum oke bisa mengenai bahasa jawa budaya jawa atau adat jawa tapi basically harusnya bahasa tau ya nah oke jadi ini tipe soalnya berdua-duanya jawab nanti yang bener 100 poin disimpen dulu nanti jawabnya bareng soal pertama adalah translate bahasa jawa ngoko jadi sehingga kasar jadikan soal ayo cak seh besti lu mau menyandangan imam bonjo luku menanti lan ngoko artinya ngoko seh kayak aku tau deh kayaknya itu apa? buku matematika se tunggu mudah cebasti luar ke jalan imam bonjol beli matematika dan matkoku sebesi jalan ke imang bonjol beli matematika matemateka di tukang dan mangkoku oke, ini pada jawabannya ya pak di mangkoku iya apa dan? oh dan no di reset jawabannya oke, jawabannya betul agak lama sih besi pergi ke jalan imang bonjol membeli matematika dan mangkoku betul produknya oh produknya oke, kita mulai bahasa 2 oke, selanjutnya adalah soal mengenai pribahasa bahasa jawa gampang ini gampang apa artinya apa artinya apa artinya dari pribahasa ini ngajari bebek ngelangi sorry kalau salah ya guys ngelangi ngelangi 라고 ngelangi ngewangi ngelangi mengewangi ngewangi 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 dulu anakku tau engkau hidup ngelangi tuh, anakku bener ya pelangi ngajarin bebek jadi kan buat apa ngajarin bebek tuh bener jadi arti ya buat apa ngajarin sesuatu yang gak perlu diajarkan ngelangi tuh berenang gak berenangnya tuh nesu imingnya ngapain ngajarin sesuatu yang sudah natural botonin tuh bahasa indonesiannya gak bener ya oke jawabannya adalah melakukan pekerjaan tidak ada manfaatnya oooooh oke ngerti, soalnya bebeknya serang ngelangi tuh udah kenang tuh jadi kamu ngapain ngajarin sesuatu yang udah bener kan tadi jawabanku iya iya maksudnya iya makanya bener oke kan gak guna sih oke pertanyaannya gak guna hahaha oke nomor selanjutnya ya tadi kan kita udah translate ngapa sekarang aduh sekarang translate kromoinggil aduh apa saya ini bule hahaha saya ini bule oke coba ya bang aku gak ngerti cara mocha nih tapi abisnya sekolah ya gak sekolah dan minti kali bebunga bebungo sangat amargi isbiso tuwi dateng toko minti setinggi hahaha ini minti tikili makanya apa minti minti setengga minti setengga minti siali minti sangat amargi sangat amargi minti bos minti siali minti siali gila sangat amargi sangat amargi minti 1 dan minti 2 berbunga berbunga sangat sangat berbunga karena bisa dateng ke toko dateng ke toko sangat oke tau dari mana dateng ke toko ya dateng ke toko oh iya hahaha aku gak lama dateng nih oke oke jawabannya betul adalah minti 1 dan minti 2 seneng banget mengunjungi karena bisa dateng ke toko bener aku aku mana tau minti itu artinya apa tapi kita pikir bahasa jawa kita nama Teng bukan nama panggilanmu nama panggilan panggilan nama panggilan cero gitu aku mana tau ya tapi bahasa jawa inggrisnya inggris di bahasa lo jadi satu kayak gitu istrinya cero itu minti ini le ya kan jawabannya oke guys tapi tapi berdua bekerja sama iya kan 50-50 oke guys bagi 50-50 jadi sebenarnya advantage nya masih cero di penganasan tadi oke 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 ini soal terakhir babak 2 sekaligus pribahasa kedua tadi diliatnya kan kalian itu jago pribahasa ya iya ini kedua pribahasa ini asuh rebutan balung kalau aku tau lah artinya maksudnya anjing rebutan tulang balung itu tulang balung itu tulang artinya anjing rebutan tulang bener jadinya bener jadinya sama enggak enggak kegunaan deh beton bos ini apa orang merebutkan suatu hal yang sama oke enggak apa itu kan arti sesungguhnya maksudnya arti langsung enggak apa semua merebutkan hal yang sama enggak apa aku saya mikirnya kan pribahasa soalnya enggak kiasan ya asuh itu orang itu sesuatu yang enggak gampang itu nggak enggak segampang itu oke untuk mendapatkan sesuatu perlu asuh enggak apa kemampu oke oke untuk mendapatkan sesuatu perlu kompetisi perlu rebutan oke kali ini jerom mikirnya terlalu jauh karena yang benar adalah berebut barang yang remeh nah sudah benar-benar balong jadi secara jawaban menurutku yang lebih cocok adalah jawabannya jerom jadi jangan lupa jerom jerom gini loh tapi balong bagi kita remeh tapi bagi anjing tidak remeh remeh itu dia tidak mau makan tulang anjingmu anjing pada umum mega oke tapi memang pribasa itu bahasa jawa itu bukan bahasa indonesia siap siap ya siap siap ya kita masuk ke babak 3 babak rebutan siapa yang tau jawabannya langsung mengalakan dan sebutkan jawabannya berikan 100 poin oke ada beberapa soal disini soalan pertama nama anak binatang asuk lu anaknya asuk nah hahaha salah kiri kiri corong tau anak tikus iya cacing 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 hahaha hahaha gulet hahaha hahaha sampe nanti apa apa kita kasih pilihan oke kita kasih pilihan hahaha beda-beda tapi bos jabrisan terus percil 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 terus kudel apa lor lor percil percil jawaban yang betul adalah lor 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 oke lor oke lor oke 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 lor lalu yang kedua pertanyaannya adalah jenenge anaknya modok hmm pilihannya sama seperti tadi artinya kalau lor lor cacing hahaha hahaha iya gak salah sih cacing gundel jabrisan apa percil? gudel 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 jabrisan percil ah gudel abis percil gudel gudel sorry guys gudel jabrisan percil 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 ah gudel 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 jawaban yang betul adalah gudel berjik sekarang bikin pertanyaannya sama bersama sama tiga kamu apa tuh yul gak mau tuh yul gitu soal selanjutnya soal nomor tiga aku akan tunjukin gambar nah gambarnya ini aku tanya dulu, ini jeneng kelambi apa ini jeneng kelambi adat? ya satu, dua, tiga jeneng kelambi adatnya apa ini? misalnya gak tau jeneng kelambi adatnya wajuu wajuu itu wajuu itu yang sering pake ambil iya, sultan-sultan itu loh kamu kebunuh itu gak bisa jauh-jauh sultan gak pake itu, apa namanya yang jawa tengah luar kota kajan kajan yuk baju nama bajunya apa? bukan belakon, belakon itu kayak gini belakon oke 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 jawabannya jawabannya jeneng kelambi ini ini surjan surjan nah tapi pertanyaan kedua adalah jeneng kelambi berasal dari daerah mana? Jogja Jawa Tengah Sulung Platen Jogja oke jawabannya betul adalah Yogyakarta Jawa Tengah ya bener ya seputar itu jadi karena ini pertanyaan ekstrak bodohnya aku kasih poin oke ya bener Indonesia oke jadi belum ada perbedaan poin sekarang soal terakhir di bawah ini adalah ini ada gambar ya ini ada gambar ya asalnya sekundi motif, batik, kembang, semanggi nah ini asalnya kan di pocoknya tuh itu itu eh semanggiku Semarang semanggi Semarang semanggi itu ya di Jakarta bukan, makanan itu semanggi ya gue mau makan aja semanggi itu makanan semanggi itu makanan Jawa Timur enggak, enggak ada makanan semanggi Jawa Timur Surabaya Surabaya makanan semanggi jadi aku tadi apa ini yang aku jawab daerah ke pocokerto aku kasih tiga pilihan guys, masing-masing boleh nipu tiga nama kota oke Surabaya Solo Jember eee kamu tadi jawab Probo Ligo ya Probo Ligo enggak perlu ya kan Probo Ligo hehehe ketahuan nih kak mikir jawabannya bener adalah yes yes jawabannya bener adalah Surabaya hehehe padahal kanan gitu padahal nipu surabaya duluan lho tapi itu kan nipu duluan selagi iya iya sehingga ada makanan itu lho iya iya bener ada pro poin oke jadi Jaro mimpin dengan 250 poin tapi jangan khawatir oke oke ya udah pasti menang loh Jaro belum belum karena di di bapak bonus bapak bonus berikutnya ya ini langsung ada satu soalan kaya bisa di jawab 4 kali kalau pat patin betul dapat 400 poin waduh bapak bonus jadi kalau saya mau ngerti langsung bisa ngelajar nah pertanyaan ini harusnya erat ya soalnya banyak nama jalan di Surabaya menggandalkan kata-kata ini aduh seperti yang kita tahu atau yang namanya mata angin ya kan arah mata angin nah dalam bahasa Jawa itu ada arah mata angin juga nah disini ada 4 kata yang menerangkan arah mata angin kalau kalian bisa translate dalam bahasa Indonesianya apa dan benar semua maka yang benar akan dikali 100 poin yang pertama adalah lor wetan kidul sampe kulon oke Jaro harusnya tahu banget karena daerah tempat tinggal kita nama jalannya pakai ini satu tok enggak saya nggak tahu ada manuan kulor iya berarti barat kulor barat gak tentu ada manuan lor terdapat apa ya coba oke oke dipikir dulu oke oke ok kidul itu adalah selatan kidul selatan lor itu adalah tara lor tara wetan itu adalah parat oke wetan ya apa tadi kulor namanya wetan ya coba itu wetong west oke wetan sama kulon ya kulon, timur, timur kulon, timur, wetan, west, barat tadi kido kamu, pop? selatan, kido selatan, norentara jeron? oke, wetan kamu tau barat? wetan kamu pas di beladat? wetan kamu pas barat? ya tadi kamu bilang tau wetong west wetong west aku enggak, tapi soalnya rumah aku enggak wetan-wetan ya jadi kamu tau barat? wetan barat kulon? kulon itu lawannya wetan ya? gila, lihat dulu sama-sama enggak kane, jadi berlawanan ya gue wetan kulon wetan barat kulon timur ini enak berdaya? enggak, ini kanan kiri atas bawah oh, ini lawan di kido atas bawah lawan di kido atas bawah wetan kulon wetan kulon itu perlawanan coba wetan wetan itu mana? barat oke, berarti kulon? timur yakin matangannya kulon? lor amat itu lor itu idoli gila lor itu lor 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 ayo lor tapi lor kan ganteng ganteng? 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 cowok ya, cowok ya aku wetan barat wetan barat kulon timur? sama oh, kamu ya wetan barat ya? iya wet west oh iya bener wetan west wetan west oke, jadi kalian sepakat sama apa enggak nih? kalau sama, sama-sama sama sama ayo ayo kalau sama, aku masih menang soalnya kalau sama daya masih menang iya kamu anak ini enggak bilang jawab lagi enggak bener ya lor itu tarah ya? борat enggak enggak wetan itu timur wetan timur terus kolon kolon harar tapi lor lor kidu lebih sama iya masih salah hehehe enggak saya tahu ya jawabannya bener ya siap yang pertama lor itu udara utara betul jadi 100 poin bener apa? artinya lawan katanya lore adalah idul idul itu selatan nyanyol kidul itu apa nih? selatan nah, selatan luar selatan ya? perbedaannya adalah di kanan kiri, nggak bedakan dari Cepat TETAN! kalau dari kue tangiku, kue tang timur, kue tang itu timur haa! yes! yes! haa! aku benar haa! kue tang itu timur yes! aku benar kue tang itu barat kue tang itu barat haa! silahkan diliat ini jawabannya jadi intinya kue tang itu timur sebenarnya siapa? nggak perlu nih sebenarnya artinya sekarang kue tang sama 200 poin artinya kamu masih menang 50 poin benar jadi 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 rumahku kue tang itu lho 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 itu berarti lho 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 mel κι kirakan aja. Oke guys, buat KB cms nonton ya. Tunggu saya, semuanya banyak. Jangan lupa Like. Subscribe. share. Sekarang. Oke, jauh! Selamat tinggal guys. Bye guys Bye guys Bye guys Bye guys Or more we know